Si pedang tumpul jelit 27. Bab 27 Aturan Raja Pedang-pedang Buddha yang hebat. Chow Xiaoyi benar-benar marah, dia sampai lupa kalau dia adalah seorang ketua Kunlun Pai, tangannya mengayunkan. Pedang yang sudah patah dan langsung menyerang, bayangan Wong Hon Bui E berkelebat, hanya dengan jarak beberapa inci Wong Hon Bui E telah menghindar pedang Chow Xiaoyi, lalu tangan Wong Hon Bui E diangkat ke atas, dan kedua pipi Chow Xiaoyi segera mengeluarkan darah, dari telinga sampai mulutnya telah tergores. Orang-orang yang ada di sana merasa terkejut, sebab tidak ada seorang pun yang melihat Kero Wong Hon Bui E menyerang, gerakannya sangat cepat juga jarakah sangat rapat dengan Chow Xiaoyi, sehingga tubuh Chow Xiaoyi menghalangi pandangan orang-orang, kecuali dirinya tidak ada seorang pun yang melihat perubahan pedangnya. Karena merasa kesakitan Chow Xiaoyi berteriak mengaduh, tapi dia tetap melayangkan pedangnya untuk menyerang, Wong Hon Bui E tetap menggunakan Kero, tadi bertarung dengan jarak dekat. Begitu sinar lewat tangan kanan Chow Xiaoyi sudah tinggal separuh, saat itu dia terus mengadakan perlawanan. Chow Xiaoyi Chin Jin menarik nafas panjang, Chow Heng, sudahlah, lebih baik mengaku kalah. Jangan bertarung lagi. Sudut mulut Chow Xiaoyi sudah robe, maka dia tidak bisa bicara, dengan suara tidak jelas dia menjawab, aku. Tanda petik. Kata aku ini sangat sulit diucapkan, maka yang keluar hanya kata ahmaka Chow Hengi. Chin Jin berkata lagi, benar, Chow Heng adalah ketua perguruan, kau harus menahan penghinaan ini karena kekuatan kalian kalah jauh untuk apa bertahan terus, itu akan membuat malu perguruan kita sendiri bukan? Chow Xiaoyi terus memikirkan perkataan ini, akhirnya dia mengerti pedangnya dilempar dan dia duduk di bawah. Wong Hon Buyei tertawa, apakah kau mengaku kalah? Chow Xiaoyi mengangguk. Li Uban Mong berteriak dari bawah panggung. Nona, jangan pedulikan dia, mereka punya rencana busuk. Wong Hon Buyei tertawa, katanya, aku tahu, aku tidak bodoh seperti perkiraanmu. Chow Hengi sedikit marah, Chow Hengi adalah ketua sebuah perguruan, dia melepaskan pedang dan mengaku kalah, bisa dikatakan ini adalah penghinaan yang sangat besar, kau masih berkata seperti itu, apakah kau tidak kelewatan? Apakah kalian menganggapku hanya anak-anak kata Wong Hon Buyei? Mengapa kau mengatakan kalau kami punya rencana busuk? Tanya Chow Hengi, tadi aku menyerang dua jurus, hanya kau yang bisa melihat, kau menyuruh dia mengaku kalah, itu artinya menyuruh dia menahan emosi dan menjaga nyawanya, sekaligus juga mengingat-ingat jurusku. Kemudian kalian akan menciptakan jurus-jurus untuk memecahkan jurusku, apakah benar perkiraanku? Tanya Wong Hon Buyei, karena rencana mereka sudah ketahuan maka wajah Chow Hengi menjadi merah tapi dia tetap membela diri, kalau kami bermaksud seperti itu juga bukan hal memalukan, karena kekalahan membuat kami mendapatkan pengalaman, kau selalu mengatakan kalau kalian adalah murid-murid Raja Pedang, kenapa takut kalau orang lain tahu ilmu pedang kalian? Tadinya aku memang tidak ingin kalian tahu tapi setelah mendengar kata-katamu, aku malah menjadi malu, sekarang aku akan mengulangi jurus-jurus yang kupakai tadi, biar kalian bisa melihatnya dengan jelas, apakah kau puas? Jangan, nona teriak liubanmong. Takut apa? Jurus yang kugunakan adalah jurus-jurus buangan ayahku, biarlah mereka belajar, keluarga ku disebut Raja Pedang, kita tidak bisa hanya beromong kosong, paling sedikit harus ada beberapa jurus boleh dipamerkan kepada mereka. Kemudian pedang pendeknya diayunkan, di tengah udara dia menunjukkan dua jurusnya, posisi tubuhnya seperti tadi begitu juga dengan gerakannya, kecepatannya seperti kilat. Setelah itu dia bertanya kepada Chow Siow I, apakah jurusku benar? Kedua metu Chow Siow I tetap terlihat bingung, sebenarnya dia sudah melihat jurus yang dilakukan pertama kali, sekarang Wang Hon Bwe melakukannya untuk kedua kali tapi dia tetap tidak mengerti, dia juga tidak tahu apa ada yang salah. Nona, kalau ingin memperlihatkan gerakan ilmu silat kalian, mengapa tidak dilakukan lebih lambat? Supaya semua orang di sini pun bisa melihatnya dengan jelas, kata Chow Iai Chin Jin. Dengan penuh kebencian Wang Hon Bwe melihatnya, apa katamu? Apakah permintaanku ada yang salah? Tanya Chow Iai Chin Jin. Tidak ada, aku hanya curiga apakah kalian pantas disebut sebagai perguruan pedang, apakah kedua jurus tadi bisa dengan pelan diperagakan? Kata Wang Hon Bwe dengan dingin. Mengapa tidak bisa? Memangnya kecepatan yang diperlambat akan mengganggu kekuatan dan perubahan ini, dalam ilmu pedang semua hal berawal dari gerakan pelan setelah lancar pasti bisa menguasainya, terakhir baru masuk pada tahap ahli. Wang Hon Bwe tertawa terbahak-bahak, sekarang aku baru mengerti mengapa lima perguruan tidak mendapat kemajuan selama beberapa tahun ini, ternyata dari awal kalian sudah ketinggalan, jurus pedang yang begitu bagus kalian harus pelan-pelan mempelajarinya, seumur hidup kalian ini sudah berapa jurus yang telah kalian kuasai? Apakah Karen Nona belajar ilmu pedang berbeda dengan kami tanya Chia Huiye? Benar, sewaktu ayahku mengajar, beliau tidak pernah menjelaskan begitu mengajarkan langsung dengan kecepatan, kami pun ikut belajar, setiap jurus pedang beliau hanya memperagakannya tiga kali, di awal bulan, tengah bulan, dan akhir bulan, setelah itu harus kami sendiri yang mencari tahu bisa mendapat berapa banyak. Apakah hanya tiga kali diperagakan kalian sudah langsung bisa tanya Chia Huiye? Jika setelah tiga kali diperagakan masih tidak bisa, orang itu harus tinggal di rumahku untuk menjadi pelayan atau pembantu, hari ini yang datang kemari adalah orang-orang yang sudah melihat tiga kali jurus ayahku dan mereka sudah menguasainya. Dengan sombong Heuliukuan berkata, tuanku setiap bulan mengajarkan satu set ilmu pedang, setengah tahun untuk menghafal dan di akhir tahun akan ada ujian ilmu pedang untuk kenaikan tingkat, kami memang bisa. Menguasainya setelah tiga kali belajar tapi kami lebih bodoh dari Nona, saat diperagakan kedua kalinya Nona sudah bisa, maka ilmu pedangnya paling lihai. Matunio juga dengan bangga juga berkata, Nona bisa memimpin kami kemari dengan usianya yang masih belia bukan karena dia putri dari Tuan kami, melainkan karena dia mempunyai bakat yang besar, kedua putra Tuan tidak memiliki bakat sehebat Nona, malah kemampuan mereka berada di bawah kami, maka kedudukan mereka pun di bawah kami. Tuan tidak mementingkan bakat dan teknik silat, tidak ada pilih kasih. Wenghon Boye tidak sabar dan berkata, Makunio, kau benar-benar cerwet. Hamba ingin memberi tahu apa yang telah dikuasai Tuan kami benar-benar banyak, tinggi seperti gunung dalam seperti samudera supaya mereka jangan melawan dan tidak mati dengan sia-sia. Wenghon Boye tertawa dingin, tidak berguna buat lima perguruan, mereka mengira teknik mereka paling bagus, kalau belum diberi pelajaran, mereka tidak akan sadar-sadar, bagaimana, sekarang siapa yang akan keluar untuk menghantarkan kematian? Tiga ketua saling berpandangan dan tidak berkata apapun, setelah mendengar Kero Wenghon Boye berlatih pedang dalam hati mereka tidak percaya dengan keadaan seperti itu, mereka baru tahu bahwa sebenarnya ilmu Wenghon Boye berapa tinggi, apakah benar-mereka benar-benar di bawahnya. Setelah lama diam akhirnya ketua siauling, Bu Seng Taisu dengan kedua tangan dirangkapkan berkata, aku akan terima ajaran dari nona. Wenghon Boye melihatnya dan berkata, hiya tiang kiam sudah ku keluarkan dari sarungnya, pedang ini adalah pedang ganas, tapi dia juga mempunyai sifat tertentu aku sendiri tidak bisa menguasainya, setelah keluar harus melihat kesenangannya. Aku tahu jawab Bu Seng Taisu. Mengapa sudah tahu masih mau mencari mati Wenghon Boye bertanya dengan dingin? Karena tanggung jawabku sebagai seorang ketua mati pun tidak perlu disesalkan. Aku tahu rencana kalian, kalian pasti sudah mengajarkan ilmu pedang terbaik kalian kepada seseorang, dan perguruan lain pun sudah menyiapkan murid-murid muda dan berbakat untuk dipimpin orang ini, lalu pergi ke suatu tempat rahasia untuk berlatih ilmu silat, untuk menjaga kelangsungan perguruan kalian bukan? Wajah Bu Seng berubah dengan cepat, dia melihat Yahweh Chin Jin, Chu Heng, mengapa rahasia kami yang paling besar pun bisa bocor? Yang merencanakan ini hanya kita berlima, apakah Taisu curiga di antara kita berlima ada yang tidak jujur tanya Chia Hwe Taisu? Tidak juga, hanya aku takut. Tanda petik. Taisu takut orang yang ikut berlatih membocorkan rahasia ini itu benar-benar tidak mungkin, sebab tempat di mana mereka bersembunyi kita pun tidak tahu, dan tidak akan bisa ditemukan oleh orang lain, apalagi saat orang-orang itu akan berangkat hanya 10 orang, jadi tidak akan bisa. Bersengkongkol dengan orang luar, ucap Chia Hwe Chin Jin sambil tertawa. Tapi mengapa Wong Hon Bre'e bisa tahu tanya Bu Seng Taisu? Sebab Chow Heng tadi mengatakan kalau kita adalah orang terkuat di perguruan, dengan kata-kata ini dia bisa menduganya, jawab Chia Hwe Chin Jin. Rahasia sudah bocor mungkin kelak kita akan mengalami kesulitan kata Bu Seng Taisu. Ini adalah satu-satunya harapan, kita tidak bisa memilih hanya bisa berharap mereka berhasil, kata Chia Hwe Chin Jin. Bu Seng Taisu terdiam lama, kemudian baru mengayunkan pedang, berkata pada Wong Hon Bre'e, silakan. Dia mengayunkan pedang dengan serius, tidak menganggap lawannya seorang gadis cilik, dia malah bersikap seakan-akan meminta petunjuk. Wong Hon Bre'e pun mengurangi kesombongannya, dia juga memberi hormat. Taisu, apakah kita harus bertarung? Benar, Nona sudah tahu bagaimana keadaan kami, maka pertarunganku ini hanya membuat generasi muda lebih mengerti jurus-jurus Nona jawab Bu Seng. Tidak ada gunanya, ilmu pedangku tidak ada separuh dari ayahku, kalian belajar pun tidak akan banyak membantu. Ada gunanya atau tidak, tidak menjadi masalah, semua akan ditentukan oleh generasi muda, tanggung jawab kami hanyalah melakukan pertarunan ini, kata Bu Seng Taisu. Baiklah, sekalian aku beritahu kepadamu, aku hanya punya enam jurus ilmu pedang, bila Taisu bisa menahan enam jurus ini, aku akan pulang membawa orang-orangku, kemudian ayahku akan menyuruh orang lain datang kemari berunding lagi. Bila guru kalah dalam enam jurus ini, guru harus ikut aku pergi ke tempat ayahku, kata Wong Hon Bui E. Kemudian terlihat kelebatan pedang berkilau-kilau, enam jurus ini sekaligus diselesaikan hanya dalam waktu singkat, jangankan melihat perubahan enam jurus ini, apakah benar ada enam jurus, tidak ada seorang pun yang mampu menghitungnya, semua hanya melihat sinar berkelebatan kemudian menghilang. Bu Seng Taisu berkata, bila aku bisa melewati tiga jurus saja aku sudah beruntung. Kalau Taisu tidak percaya diri, lebih baik mencari orang lain untuk mewakili Taisu, sebab bila pedang sudah di tanganku seringkali aku tidak bisa menguasainya dan bisa membunuh Taisu, padahal aku tidak ingin melukai orang lagi. Kalau aku mati, akan ada orang yang mewakiliku, apakah orang itu akan bertekuk lutut kepadamu? Aku tidak bisa menentukannya, kata Bu Seng Taisu. Kau adalah seorang ketua apakah kau tidak bisa menentukan sesuatu? Tanya Wan Hon Bwe. Posisi ketua hanya sebuah kedudukan, semangat hukum dalam perguruan kami adalah kata-kata tertinggi dan suci, maka murid-murid Siaw Lim tidak ada yang sebelum bertarung tapi sudah bertekuk lutut, ketua pun tidak bisa mengubah peraturan ini, kata Bu Seng. Kalau kalian masih terus memegang teguh peraturan ini, mungkin generasi yang kalian harapkan tidak akan muncul, semua orang-orang Siaw Lim akan mati semua, ayah sudah berpesan, dengan care apapun harus membawa salah satu dari lima ketua perguruan. Biar semua nona yang mengambil keputusan, kata Bu Seng Taisu. Selesai berkata, pedang sudah digerakkan dengan tenaga yang sangat dasyat, Siaw Lim adalah perguruan agama Buddha, jurus pedangnya lebih cenderung pasif, tapi begitu keluar sangat mantap, pedang Wan Hon Bwe yang pendek sangat ringan seperti angin yang berhembus masuk, terdengar suara Wan Hon Bwe sudah menggerakkan pedang dan Bu Seng Taisu pun terjatuh. Keempat jarinya masih menempel di pedang dan terbabat buntung dari tangannya, hanya tersisa ibu jari karena terhalang pedang. Wan Hon Bwe tertawa, Taisu benar-benar seorang Buddha dan sangat sabar, sampai-sampai pedang yang ada di tanganku ini ikut terharu dan mengurangi keganasannya, apakah sekarang Taisu setuju ikut aku pergi? Nona, sebenarnya aku sudah bisa bertahan berapa jurus? Tanya Bu Seng Taisu. Dua jurus? Jawab Wan Hon Bwe. Hanya dua jurus? Taisu hanya mengeluarkan dua jurus, aku sudah mengeluarkan lima jurus, tapi empat jurus pertama Taisu masih bisa menahannya, ilmu dari perguruan Buddha bukan ilmu biasa. Bu Seng Taisu mengangguk. Tadinya aku mengira aku hanya bisa menahan tiga jurus, tidak disangka bisa bertahan lima jurus. Keputusan apa yang Taisu ambil? Tanya Wan Hon Bwe. Pedangku terlepas, jariku putus, terpaksa aku harus mengikuti Nona pergi. Tadi, jawab Bu Seng Taisu. Kalau begitu harap Taisu tunggu sebentar, aku masih ingin mengundang Ketua Bu Tong dan Ketua Godi, bagaimana dengan kalian berdua? Tanya Wan Hon Bwe sambil tertawa. Ketua Godi, Keng Insutai berkata, Pini melepaskan niat bertarung dan mengikuti Nona pergi ke sana. Mendengar keputusan Keng Insutai, Chia Huyai Chin Jin merasa aneh dan bertanya, Sutai menerima kekalahan? Dengan santai Keng Insutai menjawab, Syaulim menekankan ajaran Buddha, Gobi menekankan ajaran Kian, agama Buddha bagian duduk diam dan berpikir, Ajaran Kian adalah ajaran hati tidak ada yang disebut paling hina atau paling mulia, aku ikut Nona Wong bukan berarti aku bertekuk lutut kepadanya, aku pun tidak perlu dengan pertarungan memberitahu bahwa aku tidak akan bertekuk lutut. Tapi kau sudah berjanji kepada kami kata Chia Huyai Chin Jin. Benar, Intai, Kun Lun, Syaulim, tiga perguruan sudah bertarung, Nona Wong pun sudah mengeluarkan hampir sepuluh jurus, gerakan sepuluh jurusnya sudah berapa banyak dipelajari, tidak ada, bukan berhasil malah menambah masalah, maka aku kira dengan mudah akan masuk ke jalan susat, kata Keng Nen Sutai. Wen Hon Boye tertawa, katanya, pendapat Sutai lebih bagus, dari tadi aku sudah menekankan bila kalian ingin mencari tahu apa maksud Raja Pedang, yang rugi adalah kalian sendiri. Bukan aku saja yang melepaskan niat bertarung, aku nasihati dirimu supaya melepaskan niat bertarung, biar generasi muda yang mencari tahu sendiri, mungkin mereka bisa menemukan jalan yang benar, bila kita membawa mereka ke jalan susat malah akan membuat mereka mendapat bencana, kata Keng Nen Sutai. Tapi mereka harus tahu kero memutuskannya, kata Chia Huiye Chin Jin. Kita hanya mempunyai satu kero untuk bertahan hidup? Jangan biarkan mereka berada dalam bahaya, kata Keng Nen Sutai. Kalau begitu kalian setuju ikut tanya Wen Hon Boye. Benar, tunjukkanlah tempatnya, biar kami pergi sendiri. Nona, kata Chia Huiye sambil mengangguk. Wen Hon Boye. Tertawa, tidak ada tempat lain, kalian tinggal di sini, suruh orang lain untuk membubarkan rapat ini dan meninggalkan tempat ini, tidak boleh tersisa seorang pun, dan aku akan membawa kalian ke sana. Tiga orang sudah terluka, kata Chia Huiye. Tidak apa-apa, aku akan bertanggung jawab mereka tidak akan mati, jawab Wen Hon Boye. Kemudian Wen Hon Boye berteriak ke bawah panggung, orang-orang yang ada di tenda boleh menyisakan seorang wakil yang lainnya turun dari gunung ini, satu jam kemudian kalian harus pergi dari sini sejauh lima kilometer. Mengapa kami harus mendengar perintahmu tanya Lim Hood Kiam dengan marah? Wen Hon Boye tertawa, kelompok kalian khusus mau pergi atau tinggal boleh saja, tinggal pilih, tapi kau harus memberitahu orang itu suruh dia mengeluarkan pit-kip jilid pertama. Aku tidak mau memberitahunya jawab Lim Hood Kiam. Mau atau tidak, kau sendiri yang mengambil keputusan. Yang penting hari ini aku tidak akan memaksamu, tapi bila kau ingin mencari masalah denganku tidak apa-apa, kau sendiri yang bisa mengambil keputusan, kata Wen Hon Boye. Melihat sikap Wen Hon Boye seperti itu Lim Hood Kiam sulit menebak apa yang dia kehendaki, Lim Hood Kiam tidak bisa mengambil keputusan. Wen Hon Boye berkata lagi, Karena Kian Kun Kiam Pai menjadi wasit dalam rapat akbar ini, maka kedudukan kalian sangat khusus, jadi aku tidak akan memaksa, bila ingin pergi bisa mewakilkan satu orang, kalau tidak aku mohon tinggalkan tempat ini. Kalau kami tidak mau meninggalkan tempat ini, bagaimana tanya Kiep Pisya? Tidak mau meninggalkan tempat ini berarti ada di sini, tapi aku nasihati, demi kebaikan kalian lebih baik tinggalkan tempat ini, kalian tidak sama dengan Lim Hood Kiam, karena dia mendapatkan tugas yang kuberikan, paling hanya anak buahku yang sungkan kepadanya, kalau kalian berbeda. Apa yang berbeda? Sambil tertawa Wen Hon Boye menjawab, Kalau kalian tinggal di sini dan menurut, tentu tidak akan menjadi masalah, tapi kalau kalian macam-macam, yang rugi adalah kalian sendiri, aku sudah memberitahu kalian terlebih dulu, kalian bisa berunding, baru mengambil keputusan. Kian Kun Kiam dan Kiep Pisya tidak tahu apa maksudnya, karena Kiam Giok Beng pun hanya diam saja tidak memberi petunjuk, Maka mereka terpaksa diam menunggu. Kemudian wajah Wen Hon Boye menjadi serius lalu berkata, Orang yang harus pergi, aku harap ketua dari lima perguruan menjadi contoh supaya aku tidak menjadi repot, meski sedikit repot tidak apa, tapi kalian harus menggantinya dengan nyawa kalian, ini adalah hal bodoh maka aku harap kalian bisa lebih pintar. Tapi dari setiap perguruan ada yang mati atau terluka, apakah kami harus membiarkannya, demi keperimanusiaan aku harap Nona mengijankan kami membereskan mereka dulu. Kata Wong Hon Boye, satu jam kemudian kalian bisa kembali untuk membereskan mayat-mayat itu, yang masih hidup tapi terluka harus dibawa pergi. Bila terluka parah dan susah bergerak bagaimana tanya Chia Huyai Chin Jin. Kalau tidak bisa dipindahkan, aku akan membereskan sendiri, ini adalah kata-kata terakhirku, aku harap kalian jangan cerwet. Melihat dia sudah tidak sabar, Chia Huyai Chin Jin melayangkan tangan menyuruh murid-murid Butong mundur dan turun dari gunung, murid-murid Kun Lun, Intai, tadinya tidak akan pergi, tapi setelah mendengar nasihat dari murid-murid Xiao Lim dan Gobi, mereka pun mundur juga. Pendekar-pendekar yang tersisa hanya Chiu Giokou, Tiang Leng Chu, suami istri Tio In dari Tian San, suami istri Kim Leng, Li Hoan Tai dari Wang San, dua bersaudara He dari Lok Yang, kemudian Li Uta Su dan beberapa orang Kian Kun Kian Pai. Weng Hon Boye tertawa, berkata, baik, semua orang sangat menurut padaku. Orang yang tinggal sangat berbakat, lo Li U, tutup dan bersihkan jalan. Li Uban Mong segera menyahut dan bersiul, dari mulut gunung keluar sekelompok laki-laki kampung, jumlah mereka 7-8 orang, mereka membawa pedang panjang. 7-8 orang itu separuh berada di gunung untuk mengawasi orang-orang yang turun gunung, sebagian lagi memeriksa semak-semak, gerakan mereka cepat juga lincah. Tidak lama kemudian terdengar ada teriakan yang memilukan dan berturut-turut, wajah orang-orang yang ada di lapangan segera berubah, hanya Wang Hon Boye yang bersikap tenang seperti biasa, dia tertawa dingin, Tadi aku sudah memberitahu tapi masih saja ada yang bersembunyi di balik semak-semak, jadi jangan salahkan aku. Lima ketua dari lima perguruan merasa terkejut, karena yang tersisa pasti murid-murid mereka, mereka bersembunyi di tempat rahasia tapi tetap tidak bisa lolos dari metu dan telinga orang-orang Wang Hon Boye, Karena dia sudah menaruh orang-orang untuk bercampur dengan pendatang untuk mengawasi gerak-gerik orang yang datang. Wajah 7-8 orang ini sangat biasa, baju yang mereka kenakan pun biasa, senjata yang tersimpan di balik baju sama sekali tidak menarik perhatian orang tapi ilmu silat mereka tinggi, Dari kero mereka membunuh bisa terlihat, begitu teriakan memilukan terdengar mereka sudah pindah ke tempat berikutnya, tidak bertarung dalam waktu lama. Limhut kiam marah besar, apa yang kau lakukan? Membersihkan tempat? Aku tidak ingin dilihat orang-orang saat aku meninggalkan tempat ini. Bukankah tadi aku sudah memberitahu tapi masih ada saja yang ingin mencari mati, aku tidak bisa berbuat apa-apa. Banyak orang kami yang masih ada di sana, kata Limhut kiam. Kalian sudah aku izinkan tinggal, jawab Wang Hon Boye. Bila aku ingin pergi, tidak ada orang yang bisa menghentikanku, termasuk kalian, tapi aku harus Membersihkan tempat ini demi menjaga wibawaku, jawab Wang Hon Boye. Limhut kiam berusaha menahan kemarahannya, beberapa lelaki yang bertanggung jawab membersihkan tempat itu sudah kembali, Mereka membungkukan badan memberi hormat dan berkata, Lapor Nona, tugas membersihkan tempat ini sudah selesai. Apakah sudah beres semua? Tanya Wang Hon Boye. Setiap orang bertanggung jawab mengawasi satu arah. Memperhatikan orang yang datang, dan tidak ada yang tertinggal jawab seorang lelaki. Tersisa satu sampai dua orang pun tidak masalah, aku hanya ingin membuat mereka tunduk kepadaku, Sekarang berikan pengobatan kepada kedua orang ini. Dia menunjuk Gou Taichang dan Chou Xiao Ih, Lip Ban Mong mengeluarkan sebungkus obat bubuk, Karena Gou Taichang tidak bisa bergerak maka dia tidak bisa berbuat banyak, Di tempat di mana kakinya dipotong dibubungi obat itu, kemudian diletakkan di bawah. Chou Xiao Ih menolak diobati, tapi Jari Lip Ban Mong bergerak dengan cepat, menotok. Nadinya, kecepatannya membuat orang tidak sempat melakukan perlawanan. Akhirnya Chou Xiao Ih menurut menerima pengobatan ini, Wong Hon Bui E tertawa dan berkata, Kedua orang ini masih marah, maka nadinya tidak dibuka dulu, Kita bawa mereka pergi, ketiga ketua lainnya lebih tahu diri, Biar mereka berjalan dengan bebas, Loli U, kita siap berangkat. Lim Hut Kiam memperhatikan gerak-gerik mereka karena di gunung ini hanya ada sebuah jalan, Dan jalan ini adalah jalan yang dilalui untuk turun dan naik di gunung ini, Tapi mereka sudah menutup jalan bila mereka ingin pergi diam-diam itu tidak mungkin. Dia ingin melihat mereka akan melakukannya dengan care apa. Lip Ban Mong mendekati jurang lalu bersiul, Terlihat muncul seseorang dari gunung sebelah sana, Puncak kedua gunung itu hanya sekitar 100 meter, Di tengah-tengahnya adalah lembah, Selain burung tidak mungkin ada orang yang bisa terbang ke seberang gunung, Apakah mereka akan melewati jalan ini? Terlihat orang yang ada di seberang gunung memasang busur dan panahnya, Lalu panahnya dilepaskan ke arah gunung ini, Panah itu membawa seutas tali melewati langit dan tiba di gunung sebelah sini. Lip Ban Mong mengumpulkan tali kecil itu dan mengencangkannya, Karena jaraknya terlalu jauh maka tali kecil itu terus bergoyang-goyang di tengah udara. Apakah kita akan melalui jalan itu? Tanya Chia Huiai Chin Jin dengan terkejut. Benar, dengan jalan pintas kita akan tiba di seberang gunung, Tidak ada yang bisa menguntit kita, Aku yakin kalian tidak terpikir dengan care ini bukan kata Wong Hon Bre'e sambil tertawa. Tapi dengan mengandalkan tali kecil itu untuk menyeberangi gunung ini kami tidak akan sanggup, Kata Chia Huiai Chin Jin. Penanglah, itu tidak akan membuatmu terjatuh hingga mati, Wong Hon Bre'e masih tertawa. Chia Huiai Chin Jin tidak menjawab, Dia segera menggesarkan tubuhnya untuk memanjat tali itu, Kuda-kudanya sangat mantap tapi tali yang ada di tengah menggantung ke bawah, Makinyo yang berada di depan terus bergoyang, Tapi dia tidak memegang tali, Dan pelan-pelan terus berjalan, Angin berhembus, Jembatan yang terbuat dari tali membuat tubuh Chia Huiai Chin Jin seperti terpaku di pagar jembatan, Sama sekali tidak bergerak. Wong Hon Bre'e berkata kepada Li Uban Mong, Kalian lihat, ilmu pedang butong memang tidak begitu bagus, Tapi tekniknya sangat mantap. Li Uban Mong tertawa tapi tidak mengatakan sesuatu, Dia menggendong Chia Huiai yang merupakan orang ketiga yang akan memanjat jembatan itu. Wong Hon Bre'e menunjuk Tiang Leng Cu yang akan mendapat giliran berikutnya, Tiang Leng Cu merasa takut tapi akhirnya dia tetap naik juga, Dia berjalan dengan sangat hati-hati, Kedua tangannya memegang rat jembatan tali itu. Wong Jin Jiu menggendong Gou Tai Chang, Mereka kelima yang akan menyeberang, Kemudian Wong Hon Bre'e membawa pesilat pedang satu per satu, Terakhir Li Hoan Tai yang naik, Hanya tersisa Chiu Giokou, Heu Liu Kean, Dan Wong Hon Bre'e, Lalu Wong Hon Bre'e menunjuk dan memerintah, Liu Kean, Sekarang kau yang pergi. Aku yang terakhir saja, Nona, Jawab Heu Liu Kean. Apakah kau sanggup, Di sini masih banyak orang. Mereka, Memang tidak akan naik jembatan ini tapi tidak menjamin. Mereka tidak akan menyerang di tengah-tengah. Karena itulah hamba tidak mengijankan Nona berada dalam bahaya, Kata Heu Liu Kean. Wong Hon Bre'e marah, Bentaknya, Pergilah, Bila Olimhut Kiam menyerang, Apakah kau bisa menghalanginya? Jangan lupa kau bisa turun dari panggung karena tendangannya. Dengan care apapun hamba akan melindungi Nona menyeberang, Jawab Heu Liu Kean. Kau begitu percaya diri, Tapi aku tidak percaya kepadamu, Di bawah sana adalah jurang yang dalamnya ratusan meter, Aku tidak ingin mati di sini, Cepat pergi. Heu Liu Kean tidak berani membantah lagi, Dengan cepat dan menyeberangi jembatan yang terbuat dari tali itu, Wong Hon Bre'e memaksa Chiu Giokou naik, Kemudian dia baru berkata kepada orang yang di belakangnya, Kalau kalian mau, kalian boleh naik jembatan ini. Tiba-tiba Pui Chiao Jin berkata, Aku ingin melihat kehebatan Raja Pedang. Dia naik jembatan tali itu, Ho Gwad Ji pun mengikutinya, Di belakang Go An Hiong berteriak, Chisio, untuk apa ikut-ikutan keramaian ini? Pui Chiao Jin yang sudah di atas jembatan berkata, Dari perguruan kita harus ada yang kesana untuk melihat-lihat. Kalian kembalilah ke Kim Leng, Aku akan menitipkan surat kepada kalian. Begitu semua sudah tiba di seberang gunung, Wong Hon Bre'e tertawa, Apalah tidak ada yang mau menyeberang lagi? Baiklah, tidak lewat setengah bulan orang-orang ini akan kembali, Saat Raja Pedang datang semua orang akan tahu, Kematian atau bertekuk lutut untuk menerima pimpinannya, Silahkan kalian sendiri memilihnya, Lim Hut Kiam, jangan lupa cari orang itu. Apakah lembah Raja Pedang adalah tempat tinggal ayahmu? Tanya Lim Hut Kiam. Benar, setengah bulan kemudian di sana adalah markas pusat Raja Pedang, Di sana juga akan menjadi tempat suci bagi orang yang ingin melihat Raja Pedang. Lim Hut Kiam menggelengkan kepala, Tentu bukan aku, Sebab pedangku adalah pedang tumpul, Namaku Hut Kiam, Walaupun ayahmu Raja Pedang tapi di dunia ini ada aturan buat Raja, Tidak ada Buddha, Hut, Yang mengunjungi Raja, Buddha ada di atas Raja. Wen Hon Boye tertawa, Berkata, Baik, Sangat baik, Setengah tahun kemudian aku harap kata-kata ini masih bisa kau ucapkan dengan lantang, Segera cari orang itu, beritahu kepadanya kalau ingin menyembuhkan penyakit yang membuat tubuhnya lumpuh, Dia harus mendapatkan pit-kip jelit kedua, Maka suruh dia datang sendiri kemari. Aku tidak akan ke sana, dan aku pun tidak akan datang kemari, Jawab Lim Hut Kiam. Apakah kau mau pergi atau tidak itu urusanmu? Apakah dia akan datang atau tidak itu urusannya? Kau tidak bisa mewakili dia mengambil keputusan, Tapi paling sedikit kau harus memberitahu kepadanya kata Wong Hon Bree sambil tertawa. Memberitahu kepadanya pun percuma, Karena dia sudah cacat, Dengan care apa dia bisa merebut pit-kip jelit kedua dari kalian tanya Lim Hut Kiam. Asal dia mau datang kemari, Kami akan memberikan buku jelit kedua tanpa syarat kepadanya, Membantu dia mengembalikan ilmu silatnya, Setelah itu baru kami akan bertarung, Ilmu pedang ayahku sudah melewati apa yang tercatat di dalam pit-kip, Maka ayahku sama sekali tidak peduli padanya. Kalau begitu mengapa tidakkah serahkan pit-kip jelit kedua itu kepadanya? Tanya Lim Hut Kiam. Siapa bilang aku tidak akan memberikannya ayahku sudah berpesan, Orang yang mempunyai jelit kedua harus menyerahkan pit-kipnya kepada pemilik jelit pertama, Jadi dia akan mendapatkan jelit kedua kecuali aku sendiri yang tidak mengijankannya memberikan pit-kip itu kepada orang kedua, Kata Wong Hon Bree. Kalau begitu aku tidak perlu memberitahu lagi karena dia sudah memusnahkan jelit pertama, Selamanya dia tidak akan bisa keluar percuma saja memberitahunya, Kata Lim Hut Kiam. Apakah dia memusnahkannya di depan mutanya Wong Hon Bree? Tidak, tapi aku percaya pada kata-katanya, Wong Hon Bree berkata, Hal yang kita lihat, kita pun belum tentu akan percaya, Apalagi kau hanya mendengar ceritanya. Dia sudah memusnahkan bukunya tapi dia tentu masih ingat isinya, Lebih baik suruh dia kemari, Kalau ada buku serahkan bukunya. Kalau tidak ada bukunya suruh dia bacakan, Dia memberi satu kalimat kami juga akan memberikan satu kalimat, Kalau dia memberikan semua kami juga akan memberikan semuanya. Lim Hut Kiam terdiam, Wong Hon Bree berkata lagi, Kalau tidak ada yang mau ikut lagi, Aku akan memutuskan tali ini, Bila jembatan sudah putus ingin ikut pun tidak akan bisa lagi. Tidak ada yang menjawab, Wong Hon Bree berjalan ke arah jembatan tali, Kemudian dengan pedangnya dia menepis tali jembatan itu, Jembatan pun terputus, Dan jatuh ke jurang, Wong Hon Bree bersama-sama dengan tali itu ikut jatuh ke bawah. Tapi dia terlihat sangat tenang, Kakinya menginjak tali jembatan seperti naik tangga, Terus naik ke atas, Tangannya sama sekali tidak memegang sesuatu. Saat tali yang terjatuh dan sudah sampai di dinding jurang, Dia sudah tiba di puncak, Kemudian dia melamaikan tangan dan masuk ke puncak gunung lalu menghilang di telan kabut tebal. Orang-orang yang ada di sana tidak ada yang bersuara, Goan Jit Hang menarik nafas panjang, Menurut kata-kata orang dulu kalau naik ke taisan akan melihat dunia menjadi kecil, Sungguh tidak salah, Kali ini aku ke taisan benar-benar telah terbuka mataku, Selama puluhan tahun berlatih pedang semua percuma saja. Paman Goan, aku tidak setuju dengan pendapatmu, Aku kira dia hanya berbakat saja, Dan kebetulan mendapat kesempatan, Ilmu pedang tetap harus mengandalkan teknik yang benar, Kata Kiep Pisya. Apakah ilmu pedangnya tidak benar? Aku telah mengawasinya dengan lama, Aku rasa dia memang punya Jurus-jurus yang bagus dan jurus-jurus ini dia dapatkan dari belajar dan mengumpulkannya, Yang lainnya kita tidak tahu. Contohnya seperti tadi saat dia memotong tali jembatan kemudian dia menaikinya, Siapa yang mampu melakukannya? Putrinya saja sudah hebat ini apalagi ayahnya, Aku rasa aku sendiri sudah tidak pantas berkelana di dunia persilatan lagi, Lebih baik pulang kampung menjadi petani. Paman Goan, Apakah Paman akan melepaskan ilmu silat Paman? Tanya Kiep Pisya. Aku tidak akan bisa mengalahkan Raja Pedang, Tapi aku juga tidak mau bertekuk lutut di bawah pimpinannya, Aku memilih melepaskan ilmu pedangku, Jawab Goan Jit Hong. Ciam Giok Beng menarik nafas dengan sedih berkata, Bukan Goan Heng saja, Aku pun akan seperti itu, Tadinya aku mengira dengan Tai Lok Yam Hoat. Meskipun tidak bisa dikatakan terbaik tapi paling sedikit tidak berbeda jauh, Tapi setelah melihat kejadian hari ini aku benar-benar merasa menjadi seperti seekor katak dalam sumur, Katak masih bisa melihat langit, Sedangkan aku, Tanda petik, Tapi guru aku tidak akan mengaku kalah, Kata Kiep Pisya dengan marah. Kau tidak ingin mengaku kalah, Apa yang bisa kau jadikan pegangan? Tanya Ciam Giok Beng. Tai Lok Yam Hoat yang kita miliki, Jawab Kiep Pisya. Tai Lok Yam Hoat? Berapa banyak yang kau tahu mengenai Tai Lok Yam Hoat? Guru, Berapa banyak yang guru mengerti mengenai Tai Lok Yam Hoat? Saat kakek guru mewariskan Tai Lok Yam Hoat? Kepada guru, Berapa banyak yang kakek guru tahu tanya Kiep Pisya? Apa maksudmu, Pisya? Saat kakek guru menciptakan Tai Lok Yam Hoat, Beliau mengira itu sudah sempurna, Tapi begitu sampai di tangan guru masih ada beberapa bagian yang harus diubah, Apakah kita tidak bisa mengubahnya lagi? Aku percaya Tai Lok Yam Hoat tidak terbatas, Hanya saja kita belum berusaha semaksimal mungkin, Aku mengaku kalau ilmu itu sekarang belum sebagus orang lain, Tapi aku tidak mungkin selamanya akan kalah dari orang lain, Kalau guru tidak ingin meneruskannya, Berikanlah perguruan ini kepada kami, Dan biar kami yang mengurusnya. Hanya ada batas waktu sampai setengah bulan, Apakah orang lain mau menunggumu pelan-pelan meneliti Tai Lok Yam Hoat? Pikiranmu harus dewasa sedikit, Pisya. Aku bukan menginginkan semua orang pergi untuk mengantarkan kematiannya, Aku hanya minta guru tidak membubarkan perguruan, Guru bisa mundur dari dunia persilatan, Tapi aku harus bertahan terus sampai aku tidak bernafas, Aku tidak akan bertekuk lutut. Go An Hiong dengan hati bergejolak berkata, Aku pun selamanya akan ikut suci. Aku pun demikian, Aku tidak akan membiarkan perguruan kita bubar, Dan aku tidak akan tunduk kepada siapapun, Asal semangat juang ini tidak luntur, Semangat kian kun pasti akan abadi, Kata Pui Tian Hoa. Melihat ketiga muridnya begitu bersemangat, Hati Ciam Giok Beng merasa senang sekaligus malu, Kelihatannya aku benar-benar sudah tua, Kalian punya semangat seperti ini aku. Ikut senang, Kalau kalian begitu bersemangat, Apakah aku bisa tidak mempedulikan pada nyawaku yang sudah tua ini? Kieti Yang Lim baru berkomentar, Su Heng, Semangat anak-anak sangat tinggi, Kita yang lebih tua harus mendukung mereka, Tapi hal ini bukan hanya dengan semangat saja bisa diselesaikan dan dipertahankan, Kian Kun Kiampai tidak boleh dibubarkan, Tapi kita pun jangan melawan senjata dengan tubuh, Kalau tidak kita bisa mati semua, Akhirnya yang kita dapatkan hanya perjuangan bodoh dan sia-sia. Ciam Giok Beng menarik nafas panjang, Sute, Kata-katamu percuma saja, Semua orang tahu hal ini sangat penting, Dalam keadaan sulit kita harus mempertahankan kehidupan. Hal yang terjadi begitu tiba-tiba, Aku tidak tahu apa yang bisa kita perbuat kalau kedua-duanya berjalan beriringan, Sekarang masih ada waktu, Kita tunggu suami istri Pui pulang, Baru kita bisa mengambil keputusan, Kata Kieti Yang Lim. Semua orang terus berpikir, Tetap tidak menemukan Kera, Akhirnya Ciam Giok Beng berkata, Masalah ini bukan hanya menjadi masalah perguruan kita, Terpaksa kita harus menunggu adik Pui pulang baru bisa mengambil keputusan, Cuan Lim, Apa yang kalian putuskan? Semenjak Wong Hon Bui E membawa semua orang pergi, Lim Hut Kiam terus mengerutkan alisnya terus berpikir, Setelah mendengar pertanyaan Ciam Giok Beng, Dia baru menjawab, Sementara ini belum ada keputusan. Apakah Lim To Ako akan pergi mencari orang itu? Tanya Go An Hiong. Lim Hut Kiam menggelengkan kepala. Aku tidak mau mencarinya, Bila Pit Kip itu bisa menaklukan mereka, Maka mereka tidak akan menyerahkan jilid kedua, Kalau tidak bisa menaklukan mereka untuk apa mencari orang itu. Li Uta Su dengan cemas berkata, Bukankah orang itu pernah memberitahu Kalau ilmu silat yang ada dalam Pit Kip bisa menaklukan Ingo Heng Kiam Hoat? Orang itu tidak memberitahu Kalau Pit Kip itu ada dua jilid, Maka aku harus memikirkan lebih teliti mengenai kata-katanya, Jawab Lim Hut Kiam. Mungkin dia sendiri juga tidak tahu ada jilid kedua, Kata Li Uwi Hwi. Lim Hut Kiam tertawa kecut, Katanya, Aku harap begitu, Kalau tidak aku benar-benar akan merasa sedih, Kalau dia membohongiku semua perjuanganku tidak akan ada artinya lagi. Y.U.B.N.Y.O. dengan serius berkata, Suamiku, perjuangan yang kau lakukan memang suruhan orang itu Tapi kejadian hari ini bukan disebabkan olehnya, Kau hanya mempunyai dua jalan, Demi menjaga keadilan, Hancur lebur pun tidak menjadi masalah, Kami dua bersaudara selamanya akan mengikutimu Demi mendukung cita-cita muliamu. Kedua, kakakku sudah berubah dari musuh menjadi teman, Karena alasan ini Paman Li Uwi dan Nona Li Uwi jauh-jauh datang mendukungmu, Semua karena alasan ini, Mengapa hanya terjadi sedikit perubahan kau malah patah semangat? Benar, Hut Kiam, Aku dan Hui Hwi menaruh harapan besar kepadamu, Kau jangan membuat kami kecewa, Jujur saja, Dulu aku mendukungmu karena Hui Hwi, Tapi sekarang aku benar-benar suka padamu, Anak muda kata Li Uwi Tasu. Di depan orang-orang yang mendukungnya, Lim Hut Kiam menjadi malu, Lama dia terdiam baru berkata, Aku hanya bercerita tapi perjuanganku tetap diteruskan. Caranya seperti apa, Kami akan ikut perintahmu kata Li Uwi Tasu. Orang-orang lembah Raja Pedang pun sudah pergi, Kelihatannya Wong Hon Bui E sengaja melepaskan aku, Ini pasti bukan tanpa alasan kata Lim Hut Kiam sambil terus berpikir. Itu sudah pasti, Mungkin dia sudah memasang metu-metu untuk mengawasimu dan terus menguntitmu, Karena dia ingin kau mencari tahu tentang orang itu, Kata Li Uwi Tasu. Paman sudah tahu apakah aku harus tetap mencari orang itu, Tanya Lim Hut Kiam sambil tertawa. Tetap harus pergi, Kau harus mencari tahu apa maksud orang itu, Tapi kau harus hati-hati, Jangan sampai memancing setan datang, Kata Li Uwi Tasu. Orang-orang lembah Raja Pedang selalu berada di tempat tersembunyi, Ingin lepas dari pengawasan mereka tidak mudah, Kata Lim Huk Kiam. Tapi orang kita pun tidak sedikit jumlahnya, Begitu banyak orang yang ingin melindungimu, Pasti kalau kau pergi tidak akan diketahui mereka, Apalagi kau sangat pintar, Masa takut kalah dari mereka Li Uwi Tasu tertawa. Bila Tuan Lim butuh bantuan, Kami akan sekuat tenaga mendukung dan mendengar perintahmu, Apa yang kau rencanakan kami akan melaksanakannya, Kata Tiam Giok Beng. Terima kasih, Aku benar-benar berterima kasih kepada kalian, Sahut Lim Huk Kiam. Tidak perlu sungkan, Sebab ini adalah masalah semua orang, Kami akan sekuat tenaga membantumu, Bukan karena kami ingin tahu di mana orang itu berada, Dan kami rela dipimpin olehmu, Kau bisa menyuruh kami pergi ke tempat lain untuk memancing perhatian musuh, Kemudian kau bisa mencari orang itu, Kata Tiam Giok Beng. Aku percaya kepada Tiam-Tiam Pue yang bersikap terang-terangan dan tanpa pamrih, Kata Lim Huk Kiam. Syukurlah kalau kau percaya, Supaya tidak curiga aku harus demikian, Demi pelakat dunia persilatan banyak hal yang akan kami lakukan, Tapi kalau tidak menguntungkanmu, Aku merasa malu, Tapi jangan salahkan kami sebab Butong telah menipu kami, Karena itu aku merasa kami harus berbuat sedikit kebaikan kepadamu. Apa yang dititipkan Butong pada Tiam Pue? Tanya Lim Huk Kiam. Tiam Giok Beng menghela nafas panjang, Sejak kau muncul di tengah perjalanan dan memberikan pelakat, Tia Bu Tsu Jin menganggap kalau kau adalah orang yang mencuri pelakat itu, Memang dia tidak mengatakan kalau kau yang mencurinya, Tapi dia menganggap kalau kau mempunyai hubungan erat dengan orang yang mencuri pelakat, Maka dia berusaha membuat semua perhatian pendekar ditujukan kepadamu. Benar, aku memang mempunyai hubungan dengan orang yang mencuri pelakat, Kata Lim Huk Kiam. Dan mereka tahu kalau pitkip dunia persilatan ada dua jilid, Setelah orang itu mendapatkan pitkip, Dia akan menjadi lumpuh tapi akan berusaha untuk mendapatkan pitkip jilid kedua, Kata Tiam Giok Beng. Mereka memang berpikir seperti itu, Kata Lim Huk Kiam. Dan mereka menganggap kau datang mewakili orang itu. Untuk mengambil jilid kedua, Maka mereka menyimpan Rahasia di pelakat dunia persilatan yang palsu Supaya kau bisa mendapatkannya, Dan mereka menganggap kau pasti yang akan mendapatkan pelakat itu, Kata Tiam Giok Beng. Tapi mereka salah menduga, Kata Lim Huk Kiam sambil tertawa. Tidak juga, Kalau tidak ada orang-orang Raja Pedang yang muncul di tengah-tengah, Orang lain tidak akan bisa mengalahkanmu, Kata Tiam Giok Beng. Aku tidak berpikir seperti itu. Tiam Giok Beng menggelengkan kepala, Tidak. Lima perguruan sudah ada persiapan, Bila pesilat perguruan mereka mengalahkanmu, Mereka akan berusaha mengatur pesilat lain Untuk mengalahkan pesilat tangguh supaya kau bisa mendapatkan pelakat dunia persilatan, Tidak disangka di tengah jalan muncul orang-orang Raja Pedang, Dan merusak rencana lima perguruan. Setelah aku berhasil mendapatkan pit-kip jilid kedua, Apa rencana mereka selanjutnya? Tanya Lim Huk Kiam. Lima perguruan akan menggunakan pesilat-pesilat tangguh Untuk mengawasi dan membuntutimu dengan tujuan mencari orang yang mendapatkan pelakat asli Supaya jilid pertama kembali ke tangan mereka. Apakah petua tahu rencana ini? Aku sendiri yang tahu karena lima perguruan pernah mengatakan secara rahasia kepada aku, Mereka ingin aku menjadi wasit supaya rencana ini bisa terlaksana, Kata Ciam Giyok Bing. Apakah guru setuju? Tanya Go An Hiong. Dari gerakan Tuan Lim, Aku percaya hal ini benar maka aku setuju, Jawab Ciam Giyok Bing. Lim Huk Kiam tertawa, Katanya, Kecurigaan lima perguruan tidak salah, Ciam Po E tidak perlu merasa tidak enak karenanya. Tidak, Mereka tetap sudah menipuku, Mereka tidak membicarakan tentang ketua Go Heng Kiam, Mereka hanya mencari tahu tentang pelakat yang menghilang, Tapi meremehkan bahaya besar yang datang, Ini benar-benar tidak pantas, Kata Ciam Giyok Bing. Masalah ketua Go Heng Kiam sudah terjadi 60 tahun yang lalu, Mereka mereka tidak mengikuti jadi mereka tidak percaya. Ciam Giyok Bing menghela nafas panjang, Dari perkataan Go Ta Chang, Aku baru tahu kalau mereka terlalu mementingkan pelakat yang hilang, Sedangkan masalah San So An Chu yang mengalahkan generasi atasnya, Mereka merasa itu sebuah penghinaan besar, Perguruan lurus dan besar hanya mementingkan kepentingan sendiri dan tidak memikirkan kepentingan banyak orang, Benar-benar membuatku kecewa, Sebaliknya apa yang dilakukan Tuan Lim benar-benar di luar dugaanku, Kau sangat mengerti mana yang salah dan mana yang benar, Kata Ciam Giyok Bing. Aku tidak mempunyai sesuatu yang patut dipuji, Kata Lim Hut Kiam Malu. Apakah Tuan Lim akan mengalami kesulitan bila harus merebut pelakat dari tangan Wan Han Bue? Eh, aku tidak tahu, harus bertarung dulu baru bisa memastikan. Tapi Tuan Lim sudah mundur sebelum bertarung dengannya, Dari sini dapat membuktikan K sama sekali tidak tahu mengenai Pit Kip Kedua juga tidak bermaksud untuk mengambilnya, Hal ini tidak bisa dipungkiri lagi, Kata Ciam Giyok Bing. Aku mengikuti rapat akbar ini karena ingin tahu apakah Ketua Gow Heng Kiam akan muncul. Aku tahu Ketua Gow Heng Kiam adalah orang yang bisa mengancam keselamatan dunia persilatan, Walaupun sebelum rapat akbar ini aku tidak yakin Tapi dari kata-kata Wan Han Bue bisa dibuktikan kalau itu tidak salah, Kata Lim Hut Kiam. Maksud orang yang mendapatkan pelakat itu apa aku tidak tahu, Tapi maksud dari Tuan Lim sudah membuat kami mengerti, Maka aku membenci lima perguruan, Demi Tuan Lim kami siap menyumbangkan sedikit tenaga, Bila Tuan Lim tidak ingin menemui orang itu aku akan kembali ke Kim Leng, Setelah Paman Pui kembali dari Lembah Raja Pedang kita baru menyusun rencana, Bila Tuan Lim ingin menemui orang itu kami akan membantu menghadang orang-orang lima perguruan, Kata Ciam Giyok Bing. Apakah Ciam Pue tahu di mana metu-metu lima perguruan tersebar? Tidak tahu, Tapi aku tahu kod rahasia yang menghubungkan antara lima perguruan, Jawab Ciam Giyok Bing. Keadaan sudah berubah, Mereka sudah tidak ada perhatian padaku, Jadi Ciam Pue tidak perlu repot-repot, Kata Lim Huk Kiam. Tidak, Tujuan orang-orang itu tetap Tuan Lim dengan masalah lain, Mereka tidak akan menaruh di hati dan orang-orang itu suruhan langsung ketua lima perguruan mereka tidak akan berhubungan dengan orang-orang perguruan mereka, Tugas mereka tidak akan berubah, Sekarang orang-orang yang ikut rapat akbar hanya aku yang bebas menghalangi orang-orang dari lima perguruan yang menguntitmu, Hanya aku yang bisa, Jadi aku harus membantu Tuan Lim. Guru, Apakah guru akan tertipu lagi? Kali ini tidak akan, Tadi kita berjanji setelah rapat akbar ini kita berenam akan pergi mencari orang yang mencuri plekat itu, Maka mereka memberitahu hal-hal yang begitu rahasia, Mimpi pun mereka tidak menyangka di tengah-tengah rencana mereka muncul Wong Hon Bre'e dan menculik mereka. Lim Khud Kiam berpikir lama baru berkata, Kita akan menemui orang itu. Siapa? Apakah orang yang mendapatkan plekat itu benar? Semua yang terjadi tidak sesuai dengan. Perkataannya, Aku ingin bertanya lebih jelas, Mungkin dia tidak akan mengaku, Maka aku harap kalian bisa membantuku menanyakan kepadanya. Itu tidak baik, Kalau dia benar-benar tidak tahu, Bukankah akan membuat dia marah? Lim Khud Kiam tertawa kecut, Wong Hon Bre'e sudah jelas mengatakan walaupun kedua pitkip itu digabungkan, Kepandainya tetap akan kalah dari Raja Pedang, Jadi kalau keberadaannya sampai diketahui orang lain tidak akan menjadi masalah, Aku harap kalian bisa sama-sama menelitinya, Apakah ada care lain untuk bisa mengalahkan orang-orang dari lembah Raja Pedang, Kalau tidak ada kita harus mencari care lain. Apakah orang itu tinggal jauh dari sini? Tidak, Besok kita bisa sampai di sana. Tapi kita tetap harus bertindak sedikit rahasia, Memang orang-orang lembah Raja Pedang tidak peduli kepadanya, Tapi, Lima perguruan sangat peduli, Mereka benar-benar membenci orang ini, Kata Chiam Giok Beng. Orang itu hanya mencuri pelakat dunia persilatan sedangkan pitkip yang ada di dalam pelakat lima perguruan sama sekali tidak peduli, Untuk apa harus membencinya? Karena pelakat dunia persilatan adalah kebanggaan dan penghinaan bagi lima perguruan dan pelakatnya hilang di depan matuk ketua lima perguruan, Maka mereka menganggap ini adalah penghinaan, Kedua San So An Chu telah menghina mereka sebelumnya, Mereka ingin membersihkan nama baik mereka. Ketua lima perguruan dengan terangan-terangan diculik, Pukulan kali ini lebih besar, Aku kira lima perguruan harus tahu mana yang berat dan mana yang ringan. Bagaimana pendapat Tuan Lim tanya Chiam Giok Beng. Bila Chiam Pua Em melihat orang-orang dari lima perguruan, Suruh. Mereka keluar dan kita akan bersama-sama mencari orang itu, Ada masalah apapun kita harus membereskannya di depan semua orang kata Lim Huk Kiam. Baiklah, Kalau begitu kita bisa mencari tahu bila mereka menguntit kita, Kita akan bertambah repot kata Chiam Giok Beng. Baik, Kita berangkat sekarang kata Lim Huk Kiam. Maka semua pun bersama-sama turun gunung. Baru saja keluar dari mulut gunung, Murid-murid dari lima perguruan datang mengerubungi mereka dan menanyakan tentang keadaan ketua mereka. Chiam Giok Beng memberi tahu apa yang terjadi dan berkata, Kalian bisa membereskan mayat-mayat yang masih ada di sana, Lembah Raja Pedang dijaga sangat ketat, Lebih baik kalian menunggu ketua kalian dengan tenang, Pulanglah dulu dan susunlah rencana, Kalian jangan bergerak sendiri, supaya tidak bertambah banyak orang yang mati atau terluka. Chia Bu datang bertanya, Kemanakah ketua pergi? Dengan dingin Chiam Giok Beng menjawab, Aku sudah diperalat satu kali, Aku rasa itu sudah cukup, Jadi harap Tuti yang jangan bercanda lagi kepada aku. Dengan malu Chia Bu Tujin berkata, Kata-kata ketua terlalu berat, Sebenarnya perkiraan kami tidak salah, Lim Hut Kiam memang ada hubungannya dengan orang yang mencuri pelakat. Tapi Lim Hut Kiam bukan orang yang tuti yang kira, Dia datang demi pip-kip jelit kedua, Aku lebih percaya kepada Tuan Lim, Kata Chiam Giok Beng. Chia Bu Tujin merasa cemas, Dia sadar tidak bisa mengalahkan Wang Hon Buye, Maka dia melepaskan rencananya. Saat Lim Hut Kiam melepaskan rencananya, Wang Hon Buye belum memperlihatkan kepandainya, Dari mana Tuti yang bisa tahu kalau Lim Hut Kiam akan kalah? Tanya Chiam Giok Beng dengan dingin. Chia Bu Tujin tidak bisa menjawab dan Chiam Giok Beng pun tidak melayaninya lagi, Dia memanggil Lim Hut Kiam dan yang lainnya, Segera meninggalkan gunung itu. Setelah meninggalkan Kabupaten Tai An, Lim Hut Kiam membawa semua orang berjalan ke arah utara. Hari kedua mereka tiba di kota Talaibu, Kemudian berjalan lurus ke Ihsan di Provinsi Kengsou. Hari hampir sore, mereka sudah berada di Ihsan. Kata Lim Hut Kiam, Gunung ini sangat tinggi, Kuda tidak mungkin bisa naik, Maka kita harus berjalan kaki memanjatnya. Apakah orang itu tinggal di atas gunung itu? Tanya Chiam Giok Beng. Lim Hut Kiam mengangguk, Benar, setelah berjalan sekitar setengah jam kita baru akan tiba di sana, Jadi kita harus berusaha tiba di sana sebelum hari gelap, Kalau tidak akan sulit menyusuri jalan di gunung bahkan bisa tersesat. Aku merasa aneh, Lima perguruan berjanji asal di selendangnya ada bulu-bulung berwarna putih, Itu adalah orang mereka, Mengapa satu orang pun tidak terlihat? Tanya Chiam Giok Beng. Apakah lima perguruan bicara jujur kepada ketua? Aku percaya banyak orang di belakang kita, Tapi tidak ada satu pun di kepala mereka yang ada bulu-bulung berwarna putih, Kata Lim Hut Kiam sambil tertawa. Chiam Giok Beng berkata dengan marah, Mereka membohongiku lagi, Elak aku tidak ingin tahu apakah mereka masih mempunyai muka bertemu denganku. Tapi mereka bisa membantah mungkin orang yang mempunyai tanda itu tidak datang, Kecuali kita menangkap satu, Dua orang untuk membuktikan, Apa mereka orang dari lima perguruan atau bukan? Kata Lim Huk Kiam. Go An Hiong memarah katanya, Harus menangkap satu sampai dua orang untuk menutup mulut ketua-ketua perguruan. Kalau Go An Heng bermaksud seperti itu, Mari kita berdua berjalan paling depan, Biar mereka terburu-buru mengikuti kita, Lalu kita akan tangkap mereka, Kata Lim Huk Kiam sambil tertawa. Baik, aku akan mencobanya, Kata Go An Hiong. Kami jalan dulu, Sepanjang jalan nanti kami akan meninggalkan tanda, Kalian ikuti dari belakang, Di belokan jalan ini aku akan mengukir satu huruf lim, Kalian akan melihat huruf lim ini, Dua goresan lim ini akan menunjukkan arah, Sebagian orang ikuti ini, Yang lainnya ikut kepala huruf lim maju Supaya orang yang membuntuti kita tidak tahu ke mana arah kita berjalan. Kemudian dia menarik Go An Hiong berjalan di paling depan, Jalan di gunung itu sangat banyak, Sambil berjalan Lim Huk Kiam terus memberi tanda, Tidak lama kemudian mereka sudah berada di jalan gunung yang lebat. Jalan bertambah rumit, Go An Hiong mengikutinya berjalan dengan lama, Akhirnya dia baru tahu kalau mereka tetap berada di kaki gunung. Saat dia akan bertanya terlihat Lim Huk Kiam meloncat ke atas, Dia sudah mengeluarkan pedang tumpulnya, Dan memukul sebuah pohon besar, Ternyata di atas pohon ada, Yang sedang bersembunyi. Karena dipaksa turun oleh Lim Huk Kiam, Maka orang itu pun membalas serangannya, Tapi karena kalah tenaga maka pedang panjang orang itu terlepas, Dan orang itu pun jatuh. Go An Hiong menyerang dengan telapaknya, Ilmu silat orang itu lumayan kuat, Dia menyambut dengan telapaknya juga, Setelah beberapa jurus berlalu di abaru kabur, Lim Huk Kiam mengejarnya, Pedang tumpulnya terus menyerang, Akhirnya berhasil menotok pinggangnya orang itu, Akhirnya roboh. Go An Hiong menarik orang itu, Dan terlihat kalau dia seorang lelaki yang menyamar menjadi tukang menebang kayu, Dia mementak, Kau dari perguruan mana? Dia tidak akan menjawabnya. Mengapa Lim To Ako bisa tahu Go An Hiong merasa aneh? Kalau orang dari lima perguruan mereka pasti pesilat. Tangguh, Mana mungkin kita bisa begitu cepat menaklukan dia? Belum tentu, Mungkin dia hanya mencari jalan, Sedangkan pesilat tangguhnya berada di belakang. Kalau Go An Hiong tidak percaya tanyakan saja kepadanya, Tapi kalau hanya bertanya seperti itu dia tidak akan memberikan jawaban, Harus mempunyai care, Tertentu. Dengan care apa? Care orang menanyakan perkara, Seperti hakim di persidangan, Sebandel apapun orang itu bila ditaruh di bawah alat siksa dia pasti akan bicara, Tapi orang ini pernah berlatih silat, Tampaknya alat siksaan tidak akan membuatnya takut, Harus dengan care lain. Itu sangat sederhana. Tangannya dijulurkan dia menotok beberapa nadi di tubuh orang itu, Ini adalah totokan memisahkan tulang dengan daging, Wajah orang itu terlihat berkerut, Sepertinya dia kesakitan Lim Hut Kiam segera mengangkat dagunya. Go An Hiong bertanya, Lim To Ako, Kau sedang apa orang ini bisa saja dibunuh, Tapi dia tidak mau dihina. Apalagi orang ini berlatih silat, Dia pasti punya sifat keras, Bila tidak tahan dengan siksaan, Dia akan menggigit lidahnya untuk bunuh diri, Maka kita harus berjaga-jaga jangan sampai dia menggunakan care ini. Tapi dengan dagu diangkat seperti itu bagaimana dia bisa bicara? Tidak perlu bicara, Kita yang tanya dia hanya mengangguk atau menggelengkan kepala itu sudah cukup. Go An Hiong benar-benar mengagumi ketelitian Lim Hut Kiam, Dia berkata, Sobat, Kalau kau mau merasa lebih nyaman cepat beritahu kami apakah kalian adalah orang-orang dari lima perguruan. Orang itu mengangguk, Lim Hut Kiam bertanya, Apakah kau dari Syauling Pai? Lelaki itu mengangguk lagi. Apakah botak tua Cia Hwye Taisu yang menyuruh kalian menguntit kami? Tanya Lim Hut Kiam. Lelaki itu mengangguk lagi, Karena marah Go An Hiong menamparnya, Sobat, kau masih berniat berbohong, Apakah siksaan ini belum cukup bagimu? Kata Lim Hut Kiam, Sobat, kau kurang pintar, Cia Hwye adalah Tosu Bukap Hoa Sio, Dia adalah ketua butong bukan? Ketua Syauling, Kalau kau ingin berbohong, Seharusnya kau harus cari tahu dulu. Dari pancaran matanya lelaki itu tampak marah, Lim Hut Kiam mengangkat dagunya, Sobat, Syauling dan butong pun kau tidak bisa membedakannya, Berarti kau bukan orang dari lima perguruan, Lebih baik kau berkata jujur. Dengan tenang lelaki itu berkata, Aku adalah orang dari lembah Raja Pedang, Walaupun kalian bisa menaklukanku, Tapi aku bisa membalas dendam kepada kalian. Mimpi, sekarang pun aku bisa membunuhmu, Kata Go An Hiong dengan marah. Lelaki itu tidak peduli dia berkata, Bunuh saja aku, Semua anggota Raja Pedang ada harganya, Satu nyawa diganti sepuluh nyawa, Aku tidak akan rugi. Go An Hiong marah dia mencari pedang untuk membunuh lelaki itu, Tapi Lim Hut Kiam menghalanginya, Go An Heng, Aku selalu tidak mendukung bila ada pembunuhan, Demi aku, Lepaskanlah dia. Aku tidak suka dia bersikap seperti rubah yang sedang bersembunyi di belakang harimau, Kata Go An Hiong. Lim Hut Kiam tertawa, Berkata, Masih ada yang ingin ku tanyakan kepadanya. Sobat, kau mengaku kalau kau adalah orangnya Raja Pedang, Tapi aku tidak akan membunuhmu, Tapi ada beberapa pertanyaan yang ingin kuajukan padamu, Harap kau bisa menjawabnya. Apakah benar ada Raja Pedang? Tentu saja ada, Bukankah kalian sudah bertemu dengan Nona? Aku kira gadis kecil itu berbohong, Tidak disangka benar-benar ada orang seperti itu, Apakah Raja Pedang itu adalah hayahnya? Lelaki itu mengangguk. Siapa namanya? Lelaki itu tampak sedikit ragu, Kata Lim Hut Kiam, Lambat laun kami pun pasti akan tahu, Kalau kau memberitahu terlebih dulu rasanya tidak apa-apa, Aku hanya ingin tahu, Apakah aku pernah mendengar nama ini? Kau pasti belum pernah mendengarnya, Tapi aku beritahu pun tidak apa, Yang penting setengah bulan lagi nama Raja Pedang akan tersebar luas kemana-mana, Semua pesilat pedang akan bertekuk lutut di depan Raja Pedang, Namanya adalah Wong Jong Cheng. Lim Hut Kiam melafalkan nama Wong Jong Cheng beberapa kali, Wajahnya terlihat menjadi aneh. Go An Hiong merasa aneh melihat Lim Hut Kiam dan bertanya, Apakah Lim To Ako pernah mendengar nama ini? Mendengar nama ini rasanya aku jadi teringat sesuatu tapi aku tidak tahu apa dan kapan. Mana mungkin, Lim To Ako lebih mincah juga pintar dibanding orang lain, Kau mempunyai ingatan yang kuat, Mengapa kau bisa lupa pada nama ini? Benar, sejak aku mendengar nama Wong Hon Bue, Aku segera terpikir pada nama Wong Jong Cheng, Sepertinya di antara mereka ada hubungannya, Tapi aku tidak tahu mengapa nama Wong Jong Cheng ini bisa terlintas di otakku. Jong Cheng hanya menunjukkan pohon cemara, Han Bue, bunga mei di musim gugur, Cheng Song, pohon cemara yang berwarna hijau, Dan tiokcu, bambu hijau, Ketiga tanaman ini adalah tanaman di musim dingin, Apakah hubungan mereka hanya itu? Tanya Go An Hiong. Seharusnya memang seperti itu, Di benaku sepertinya masih ada satu orang lagi, Namanya ada kata Chu, Tapi aku tidak ingat, Yang anehnya mengapa aku bisa punya pikiran seperti ini? Kata Lim Hukiam. Coba Lim To Ako ingat-ingat lagi, Apakah waktu itu kau masih kecil? Lim Hukiam tertawa kecut, Masa kecilku tidak perlu diingat, Go An Heng harus tahu aku lahir di Cheng Seng, Posisi keluarga ku tidak di bawah juga tidak di atas, Aku selalu dihina, Apalagi oleh Chu Pek Ko, Dia selalu menghinaku sampai aku besar seperti ini. Sudahlah, jangan dipikirkan lagi, Lebih baik kita urus masalah yang ada di depan mata, Orang-orang lembah Raja Pedang sudah menguntit kita sampai sini, Apakah kita masih akan menemui orang itu? Tanya Go An Hiong. Dari awal aku tidak berencana menemui orang itu, Jawab Lim Hukiam. Apakah dia tidak ada di sini? Tanya Go An Hiong. Dia ada di sini, Di gunung ini, Tapi entah ada di mananya, Kecuali kalau dia ingin menemui orang, Kalau tidak, Tidak ada seorang pun yang bisa mencarinya, Go An Hiong sudah melihat jalan gunung ini, Begitu berliku semua disusun menurut sebuah barisan, Sejak tadi kita berputar-putar dan kita masih di tengah gunung, Sama sekali tidak menemukan jalan yang tepat. Apa maksud Lim To Ako membawa semua orang kemarin? Tanya Go An Hiong dengan terkejut. Yang penting kita harus menangkap orang-orang lembah Raja Pedang dan menanyakan di mana letak lembah Raja Pedang, Kemudian kita pergi ke sana untuk melihat apa yang ada di sana. Untuk apa harus memutar begitu jauh? Aku tidak ingin banyak orang yang pergi ke sana, Karena akan menemui bahaya, Bahaya bisa muncul tanpa diduga, Tapi aku tidak bisa bicara terang-terangan kepada mereka, Terpaksa dengan barisan yang bisa membuat orang tersesat mengurung mereka, Tadinya aku hanya ingin pergi sendiri, Tapi aku takut kalau kekuatanku sendiri tidak akan cukup, Maka aku mengajak Go An Hiong pergi bersamaku, Apakah kau bersedia? Tentu saja aku bersedia, Mengapa Lim To Ako mengajakku? Karena ilmu silap dan kepintaran Go An Hiong melebih orang lain. Lim To Ako terlalu memuji, Dibandingkan denganmu aku masih jauh, Bila Lim To Ako ingin mencari orang yang bisa membantu, Harus mencari yang lebih pintar. Sepintar apapun tidak akan bisa menyaingi orang lembah Raja Pedang, Kali ini kita bertarung kepintaran bukan bertarung dengan keberanian, Jurus Go An Hiong yang sering menggunakan teknik menyamar dan mencopet akanku pinjam nanti, Apalagi kau masih mempunyai senjata rahasia aneh yang merupakan hasil penelitian Ho Chiang Pue dan diwariskan kepada Go An Hiong, Maka mainan ini bisa berguna menghadapi orang-orang lembah Raja Pedang. Lim To Ako benar-benar lihai, Apa yang kukuasaika sudah tahu. Aku hanya memperhatikan hal-hal yang berhubungan, Aku tidak mengerti, Di dunia persilatan Lim To Ako selalu, Berjuang seorang diri, Dari mana kau bisa tahu begitu? Banyak uang, Uang bisa menyuruh setan membantu kita mendorong gilingan, Pekpatah ini sangat cocok dengan begitu kita bisa mendapatkan kabar dan berita yang kita butuhkan. Tapi perguruan Kian Kun Kiampai tidak ada orang yang demi uang menjual berita. Tidak ada, Aku hanya membeli berita yang ku dapat dari orang ketiga kemudian ku analisa lagi aku kira keadaannya tidak akan berbeda jauh dengan kenyataannya. Go An Hiong tampak berpikir sebentar, Aku bukan takut mati hanya merasa untuk apa harus repot seperti itu, Setengah bulan lagi orang-orang lembah Raja Pedang akan muncul, Kalau sekarang kita ke sana, Apakah perlu? Wengjong Cheng ingin menjadi Raja Pedang dan memimpin semua perguruan pedang, Rapat akbar pedang adalah tempat paling tepat untuk mengangkat dirinya, Tapi dia tidak muncul hanya beberapa orang anak buah dan putrinya yang muncul, Mengapa harus mengulur waktu sampai setengah bulan? Pasti bukan tanpa alasan, Maka aku ingin mencari tahu mengenai hal ini. Go An Hiong terkejut dan berkata, Lim to aku benar-benar teliti, Aku tidak memperhatikan hal ini, Setelah mendengar dari to aku, Aku rasa ini masuk akal, Apakah orang ini akan memberi tahu di mana lembah Raja Pedang? Kita lihat apakah sobat ini mau bekerja sama dengan kita atau tidak? Tidak, Tidak mungkin aku memberi tahu pada kalian, Jawab lelaki itu. Mengapa tidak bisa memberi tahu tanya Lim Hukiam? Kami akan disiksa, Bencana akan menyeret keluarga kami. Istri dan anakku masih berada di lembah Raja Pedang. Kau tidak perlu memberi tahu, Kau bisa melukiskannya, Melukiskannya atau memberi tahu mu sama saja. Tidak, Raja Pedang hanya melarang kalian memberi tahu lewat mulut, Kalau melukis tidak akan melanggar aturan, Apalagi aku akan menjaga mulutku, Aku tidak akan memberi tahu kalau aku tahu dari mulutmu, Kata Lim Hukiam. Tidak ada gunanya, Begitu rahasia bocor, Kami semua akan dihukum. Tidak, Wong Hon Bre'e dan Li Uban Mong harus bertanggung jawab, Apakah Raja Pedang akan menghukum mereka juga? Dia hanya menakut-nakuti kalian. Mereka adalah putri dan orang terdekat Raja Pedang, Mereka tidak akan membocorkan rahasia, Kata orang itu. Aku mempunyai cares sehingga harus membuat mereka bertanggung jawab, Tapi kau harus bekerja sama dengan kami, Kata Lim Hukiam. Lelaki itu tampak berpikir sebentar, Dia tetap menggelengkan kepala, Lebih baik kalian bunuh saja aku. Aku tidak akan membunuh orang, Tapi aku percaya kau akan mengatakannya, Go An Heng, Beri dia ranting, Teman. Tidak perlu menulis selamatnya, Hanya melukiskan sebuah peta dari itu akan menjadi titik awal kita, Dan aku akan mengerti. Go An Hiong memberikan ranting dengan paksa kepada lelaki itu, Lim Hukiam mengulurkan tangannya mencengkeram ikat pinggang lelaki itu Dan mengangkatnya dengan posisi terbalik, Tangan lelaki itu bisa bergerak tapi tubuhnya tetap lurus. Lim Hukiam membuka sepatunya, Kemudian dia menggaru kakinya, Lelaki itu terus tertawa kegelian, Tapi tawa itu sebenarnya tawa sakit, Suaranya menusuk telinga lebih menusuk dibandingkan menangis. Go An Hiong benar-benar kagum dengan kera Lim Hukiam menyiksa orang itu, Dengan kera memisahkan syaraf dan tulang, Siksaan ini hanya membuat orang melawan dengan kekuatan Tapi siksaan Lim Hukiam ini walaupun dia orang yang terbuat dari besi sekalipun akan sulit menahannya. Lelaki itu tertawa sampai seperti akan putus nafasnya, Tapi Lim Hukiam menambah tenaga menggaruknya, Bersamaan itu lelaki itu terus tertawa. Lim Hukiam berkata, Sobat, kau masih terlihat kurang gembira, Aku akan memberikan kepadamu kesenangan yang lebih supaya kau lebih senang membantu kami, Go An Hiong, Bantu aku menggaruk pinggangnya, San sebelah tangan menggeliti ketiaknya. Setelah Go An Hiong mengikuti perintah Lim Hukiam, Lelaki itu mulai susah bernafas, Dan Go An Hiong melihat lelaki itu ingin bunuh diri dengan kera menggigit lidahnya, Maka dia segera berteriak, Lim To Ako, Hati-hati dia ingin bunuh diri. Tidak akan, Karena dia sudah kehabisan tenaga. Benar saja, Baru saja lelaki itu akan menggigit ujung lidahnya, Tapi karena geli saat dia membuka mulut dia tertawa. Lagi, Terakhir dia menyerah dan melukiskan sebuah peta dengan gambar tidak rapi, Dia berteriak, Turunkan aku. Aku sudah melukiskan apa yang kalian inginkan. Tapi Lim Hukiam belum berhenti, Dia malah menggelitik di tempat lain sambil memerintah, Lukis sebuah peta lagi. Apakah satu saja tidak cukup? Gambar satu lagi bentak Lim Hukiam. Terpaksa lelaki itu menggambar sebuah peta lagi, Lim Hukiam baru menurunkan dia dan membiarkan dia mengatur nefas, Dia membandingkan kedua lukisan peta itu, Kemudian dengan tertawa dingin dia berkata, Teman, Kedua lukisan ini menunjukkan dua arah yang berbeda, Yang mana yang sebenarnya? Lelaki itu menarik nafas panjang, Kedua-duanya bukan arah yang sebenarnya, Aku tidak kuat disiksa, Maka aku melukisnya dengan asal-asalan untukmu. Go An Hiong baru mengerti mengapa Lim Hukiam ingin lelaki itu melukiskan sebuah peta lagi, Ternyata ingin membandingkan lukisan yang asli dan palsu, Tapi dalam hati dia masih tidak mengerti dan bertanya, Lim To Ako, Bila lukisan pertama yang dia ingat, Dan mengulanginya untuk kedua kali, Mana kita bisa tahu yang benar yang mana? Lim Hukiam tertawa, Katanya, Saat ga melukis, Dia berada dalam keadaan sangat sakit, Mana ga akan ingat apa yang dia lukiskan, Sekarang kalau kau menyuruhnya menggambar lagi pun dia tetap tidak ingat, Kecuali kalau gambar itu benar-benar asli maka gambarnya tidak akan berubah, Sobat, Kalau kau tidak mau bekerja sama, Aku akan mulai menyiksamu lagi. Wajah lelaki itu tampak ketakutan dia memohon, Aku harap Tuan mau berbuat kebaikan dan membunuhku dengan pedang Tuan, Supaya aku terbebas dari siksaan ini, Kalau aku membocorkan rahasia, Begitu aku kembali ke sana aku akan disiksa, Teman dan keluarga ku akan ikut disiksa, Aku benar-benar tidak berani menggambarnya untukmu. Aku tidak ingin membunuh, Kalau tetap membuatmu mati saat pulang nanti, Berarti akulah yang membunuhmu, Sudahlah, pergi sana. Lelaki itu sangat senang, Tapi dia masih tidak percaya dan bertanya, Apakah benar? Tentu saja benar, Untuk apa aku membohongimu? Tapi kedua lukisan ini harusku simpan untuk dicocokannya, Bila salah satu lukisan ini benar, Aku percaya orang lembah Raja Pedang tidak akan memaafkanmu. Lukisan itu pasti bukan yang benar, Lebih baik kau jangan mencarinya, Setengah bulan lagi Raja Pedang akan muncul, Untuk apa terburu-buru? Kedua lukisan itu diukir dengan kuku di sebuah kulit batang pohon oleh Limhut Kiam, Dia membuka totokan laki-laki itu kemudian menepuk pundaknya dan berkata, Kau bisa pergi sekarang. Setelah nadinya dibuka, Lelaki itu masih setengah percaya, Dia takut Limhut Kiam akan berubah pikiran maka dia pun cepat-cepat lari. Lim to aku, pekerjaan kita sia-sia belaka. Tidak juga, aku sudah tahu di mana letak lembah Raja Pedang. Apakah kedua peta ini ada benarnya? Tidak, kedua-duanya tidak benar, Tapi dari sini terlukis gunung dengan tiga jalan, Membuang dua jalan yang palsu, Jalan yang tersisa adalah jalan yang sebenarnya, Sisa jalan ini bisa melewati Lusan, Maka lembah pedang pasti berada di sana. Goan Hiong sulit percaya dan bertanya, Dari mana to aku bisa tahu? Limhut Kiam tertawa, Katanya, dari arah Wan Hon Bwee mundur, Kita ambil kesimpulan gunung di mana mereka menyeberang tidak ada jalan lain, Hanya bisa sampai di Kabupaten Bosan, Kemudian ke Lusan, Jalan ini yang paling rahasia. Goan Hiong memang kagum, Tapi dia tidak terima begitu saja, Dengan sengaja dia berkata, Mungkin kedua peta ini salah satunya ada yang benar, Dia sengaja memberitahu kalau kedua-duanya adalah palsu. Mungkin juga, Maka aku menggambarnya di kulit pohon, Kemudian melepaskan dia, Kalau salah satunya adalah gambar yang benar, Dia akan takut kelaknya akan diadukan, Maka dia buru-buru mencari care untuk mati, Tapi karena dia bisa pergi dengan tenang, Hal ini membuktikan kalau gambar ini tidak akan mengancamnya, Maka jalan yang tersisa adalah yang benar, Dia tidak membocorkan rahasia, Tapi akhirnya bocor juga. Limhut Kiam, Kau sungguh teliti, Selain berilmu tinggi, Bisa menebak masalah dengan tepat, Maka tidak ada kata lain untuk memuji To'ako lagi, Hanya saja aku heran, Mengapa kau tidak pernah mau melepaskan kami? Maksudmu mengenai perusahaan perjalanan Suhai? Benar, Dari rapat akbar pedang ini aku lihat, Lim To'ako adalah orang yang membela keadilan, Kami membuka perusahaan perjalanan tujuannya bukan untuk mencari keuntungan dan tidak bertentangan dengan tujuan Lim To'ako, Mengapa Lim To'ako selalu tidak mendukung kami? Pertanyaan ini untuk sementara aku tidak bisa menjawabnya, Tapi begitu semua sudah jelas, Tidak perlu aku yang memberitahu kalian pasti akan mengerti sendiri, Kelak kita tidak akan sering bertentangan lagi, Sudahlah, Masalah ini kita taruh dulu, Sekarang kita pergi ke Lusan, Dimana guruku dan Liu Chiampu'e, Biar mereka mencari jalan sendiri di gunung ini, Begitu mereka mendapatkan jalan keluar dari gunung ini kita sudah sampai di Lembah Raja Pedang, Apakah Lim To'ako yakin jalan ke Lembah Raja Pedang berada di Lusan? Aku tidak yakin, Hasil penelitianku bisa saja salah, Kita cari akal lain, Syukur-syukur setengah bulan ini kita bisa tahu Keberadaan Lembah Raja Pedang, Kalau tidak menemukannya kita pun tidak akan rugi, Karena selama setengah bulan ini kita memang tidak mempunyai kegiatan apapun, Lebih baik mencari peluang daripada duduk menunggu, Seharusnya Lim To'ako ikut dengan Wang Hon Bu'e, Tidak, Bila aku ikut mereka, Aku akan dikuasai mereka, Kalau kita mencari sendiri ke sana, Selain memberikan kejutan, Kepada mereka, Kita juga bisa menentukan semua ini sendiri, Bila laki-laki itu pulang dan memberi tahu kepada orang-orang di sana, Mereka akan bersiap-siap menunggu kedatangan kita bukan? Dari ketatnya penjagaan Lembah Raja Pedang, Lelaki itu bila sudah sampai di sana, Dia tidak akan memberi tahu orang-orang itu, Karena dia telah kita kuasai, Bila rahasia ini sampai bocor, Dia yang akan mendapat hukuman berat, Kalau peta yang digambarnya adalah palsu, Dia tidak akan khawatir sama sekali, Dan kita bisa ke sana, Orang-orang Lembah Raja Pedang ada yang pintar, Paling sedikit mereka tahu kalau kita akan ke sana, Dan mereka akan menambah kekuatan, Kekhawatiran Goan Heng memang beralasan, Kedua peta ini dia lukis dengan terburu-buru, Jadi banyak kekurangannya sampai-sampai dia sendiri pun tidak ingat, Walaupun dia bisa ingat orang-orang Lembah Raja Pedang sudah tahu kita akan ke sana, Goan Hiong terdiam, Setelah bersiap-siap mereka segera berangkat, Goan Hiong belum pernah menempuh jalan ini, Sedangkan Lemhut Kiam terlihat hafal dengan jalannya, Jalan yang ditempuhnya sama sekali bukan jalan, Kadang naik gunung, Kadang masuk hutan, Setelah lama berjalan mereka tidak pernah bertemu dengan seorang pun, Makanan yang disiapkan Lemhut Kiam sangat banyak cukup untuk dua orang, Hanya saja perjalanan sangat jauh sehingga membuat mereka lelah, Lim To'ako, Apakah jalan ini adalah jalan pintas? Bukan tapi sedikit jauh, Bisa mengalihkan perhatian orang, Tapi bila dibandingkan dengan perjalanan orang yang kita lepas tadi, Kita akan sampai terlebih dulu, Maka bila dia melaporkan, Kita malah yang sudah sampai terlebih dulu, Tapi apakah jalan ini adalah jalan yang benar? Kalau salah perjalanan kita akan semakin jauh dan orang-orang lembah, Raja pedang akan menertawakan kita, Itu hal yang paling merugikan, Apa maksud Goan Heng? Semenjak Yesusok mengadakan pesta ulang tahun hingga di rumah makan bertengkar dengan Chou Su Heng, Kau sudah membuat banyak hal penting, Jadi nama To'ako sangat terkenal, Bila sampai dipermainkan oleh seorang dari lembah Raja pedang, Bukankah itu akan sangat memalukan? Aku harap kita bisa menemukan lembah Raja pedang, Aku hanya ingin menghindarkan bencana besar di dunia persilatan, Maka kalau kita tidak menemukan lembah ini akan membuat kita rugi, Mengenai namaku yang tercoreng aku tidak peduli, Wajah Goan Heng menjadi merah, Aku hanya main-main aku tahu kau hanya main-main, Jadi aku tidak menaruh di hati, Tapi gurauanmu membuatku berat, Apa yang membuat To'ako merasa berat? Aku sungguh-sungguh ingin bekerja sama denganmu, Tapi sepertinya hati Goan Heng tidak terbuka bagiku, Tidak, sama sekali tidak, Aku tahu hatimu tidak, Tapi kau selalu menginginkan aku mengalami kegagalan sekali, Goan Heng, Aku sudah menganggapmu teman baikku, Maka aku terbuka terhadap masalah ini, Coba kau pikir, Apakah benar kau seperti itu? Goan Heng berpikir lama baru menjawab, Lim To'ako, Aku sendiri tidak mengerti apa alasannya, Di dalam hatiku memang ada pikiran seperti itu, Aku tahu kalau ini adalah pikiran keji, Tapi bukan karena hal itu, Aku akan melakukan hal yang tidak menguntungkan Lim To'ako, Lim Hud Kia berkata, Ini adalah sifat manusia, Aku kira tidak ada pikiran keji, Aku adalah orang yang mengalami hal seperti itu, Sewaktu aku di Cheng Seng aku sudah kenyang dihina oleh Chiu Pek Ko, Kadang-kadang aku sangat ingin membunuhnya, Hati yang cemburu memang bukan hal yang baik, Tapi hati seperti ini bisa membuat orang ingin maju, Jadi aku sekarang sudah tidak membenci Chiu Pek Ko lagi, Malah berterima kasih kepadanya, Jadi hati seperti Goan Heng sangat biasa dan wajar, Asalkan digunakan dengan baik, Dengan care lurus mengisi dan berlatih diri, Goan Heng merasa malu dan berkata, Terima kasih atas nasihat Lim To'ako, Karena Lim To'ako selalu berhasil dan kelakuan Lim To'ako dulu kepada perguruan kami, Bila Lim To'ako berhasil sekali perguruan kami gagal sekali, Jadi tidak terasa di dalam hati terbit perasaan tidak suka kepada Lim To'ako, Aku kira hal yang paling penting adalah karena sucimu yang bernama Kiep Pesya, Wajah Goan Heng menjadi merah lagi, Dia menghela nafas, Lim To'ako telah mengemukakan masalah ini, Maka aku tidak akan membantahnya, Kiep Suci membencimu kelakuannya sangat aneh, Dia membencimu tapi dia juga perhatian kepadamu, Menurutnya dia membencimu tapi kami yang melihat dari samping, Semua itu karena dia cinta maka dia jadi membencimu, Hati seorang perempuan memang aneh, Aku tidak akan menjelaskan apapun kepadamu, Yang harus Goan Heng ketahui kita tidak akan menjadi musuh cinta, Bila benar kita akan menjadi musuh cinta, Tidak masalah untukku, Bila Lim To'ako mencintainya aku akan memutuskan harapanku kepadanya, Tapi aku tahu Lim To'ako sama sekali, Tidak mempunyai perasaan apapun kepadanya, Apalagi ilmu silat nonaliu dan kecantikannya berada di atas Kiep Suci, Sebenarnya dia harus tahu dan mundur tapi dia masih saja bertahan sampai sekarang, Lim Hood Kiam tertawa sambil menepuk pundaknya dan berkata, Nona Kiai sudah terbiasa punya sifat semaunya, Tapi mengenai cinta dia sama sekali tidak punya pengalaman jadi Goan Heng jangan kecewa, Setelah dia agak dewasa, dia akan tahu siapa yang harus dia cintai, Dengan sedih Goan Heng berkata, Aku takut selamanya dia tidak akan dewasa-dewasa, Tidak, tidak akan, Aku beri contoh pengalamanku pada Goan Heng, Menurutmu seperti apa hubunganku dengan Hui Hui? Tidak perlu disangsikan lagi, Kalian adalah sepasang kekasih yang sangat serasi, Nonalius sangat mencintai Lim To'ako, Hingga membuat orang merasa iri melihatnya, Yang ku tanyakan mengenai perasaanku kepada Hui Hui, Demi dia Lim To'ako takut mendengar lirik yang ada di, Dalam lagu itu, Perasaan Lim To'ako kepadanya tidak ada, Seorang pun yang bisa menyayanginya, Tidak, kau salah mengerti, Itu hanya kelakuanku yang kurang dewasa, Aku harus bicara jujur, Aku lebih menyayangi Bue E Nyo dan Leng Nyo, Hui Hui memang sangat mencintaiku, Tapi cintanya bersyarat, Dia memasang target terlebih dulu, Kemudian dia ingin aku mencapai target ini, Boleh dikatakan dia hanya mencintai seorang idola, Bukan seorang Lim Hood Kiam, Tapi dua bersaudara Ye U mencintaiku tanpa syarat, Tapi demi dirimu Nonaliu kabur dari Cheng Seng, Kemudian jauh-jauh datang ke Kim Leng mencarimu, Bagaimana kau menjelaskan masalah ini? Lim Hood Kiam menghela nafas, Syarat menjadi idola sangat banyak, Bukan hanya mengandalkan ilmu silat saja, Begitu melihat syarat dari Ciu Pek, Kau lebih rendah dariku, Dia kembali mencariku, Kalau masih ada orang yang lebih cocok dariku, Tanda petik, Aku tidak setuju dengan pendapatmu, Kau terlalu menyudutkan Nonaliu, Perasaan ini sangat aneh, Aku tidak memaksa Goan Heng untuk setuju, Tapi aku punya ide, Goan Heng bisa menjadi contoh, Mencintai satu orang, Dia mencintaimu lebih berharga Daripada mencintai satu orang yang hanya kau cintai, Maksud Lim To Ako, Aku harus melepaskan cintaku kepada Kiasuchi? Tidak, Aku tidak bermaksud seperti itu, Hanya memberikan sebuah strategi untukmu, Manusia seringkali tidak peduli dan mengejar hal yang tidak mungkin dia peroleh, Begitu yang dia dapatkan hilang, Dia baru sadar yang dia dapatkan lebih berharga dari yang tidak dapat dia peroleh, Kalau Goan Heng ingin mendapatkan Nonakie, Kau harus mengganti caranya, Dengan care apa? Aku akan memberikan hui-hui kepadamu, Kau harus berusaha mengejarnya, Jangan bercanda, Itu tidak mungkin, Aku tidak bergurau, Aku akan memberi tahu hui-hui dulu lalu menyuruhnya mencari kehangatan kepadamu, Dengan begitu Nonakie akan datang dan berbalik mengejarmu, Aku tidak berani, Sebab sifat Kiasuchi sangat keras, Mungkin kami benar-benar bisa bubar, Tidak akan, Aku ingin membantumu, Aku yang akan mengejar Nonakie, Apa? Kau? Tenanglah, Aku tidak akan serius kepadanya, Lebih-lebih tidak akan merebut orang yang kau cintai, Ini hanya perjanjian antar lelaki, Aku percaya kepada Limto aku, Tapi aku tidak percaya kepada Kiasuchi, Bila dia serius kepadamu, Kusutnya benang ini akan lebih sulit dibuka, Tidak akan taktik yang bagus muncul dari hati, Aku mempunyai care supaya dia sendiri yang akan melepaskanku, Menurut pengalamanku akan ada hasilnya, Nonakie dan Hui-Hui adalah jenis perempuan satu tipe, Perasaan mereka bersyarat begitu melihat kejelekanku lebih banyak dari kebaikanku, Otomatis Nonakie akan kembali ke pangkuanmu, Go An Hiong berpikir sebentar, Tidak, aku tidak setuju, Aku sangat serius dengan perasaanku, Ini bukan main-main, Ini bukan main-main, Hanya akan membuat dia mengerti, Tapi aku tetap tidak setuju, Kalau Limto aku menyukai kie, Suci, kau berhak mengejarnya, Kalau tidak, Jangan permainkan dia, Go An Hiong benar-benar orang suci dalam hal cinta, Kau begitu setia, Aku tidak bisa berkata apa-apa, Masalah ini tidak perlu kita bicarakan lagi, Mari kita pergi ke Lusan melewati hutan ini, Ini adalah jalan ke Lusan, Kita harus lebih berhati-hati, Dia memberi tanda di tanah dan terus berjalan lurus, Tiba-tiba ada yang memanggil, Suamiku, Tunggu sebentar, Kita jalan bersama-sama, Tidak, selamat menikmati